Pemirsa dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura melaksanakan kolaboratif gerakan pangan murah. Sebanyak sembilan jenis bahan kebutuhan pokok pun disediakan bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan berkualitas baik. Menurut Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, hadirnya pasar murah dengan sembilan bahan pokok dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Baginda juga memastikan stok dan harga kebutuhan pokok di pasaran masih terpantau stabil dan aman. Ada pun bahan pangan yang disiapkan di antaranya beras harga Rp47.000 per 5 kg, bawang putih Rp17.000 per kg, cabai merah Rp32.000 per kg, hingga telur ayam ras dijual Rp44.000. Hadirnya pasar murah pun disambut antusias warga yang tampak mengantri membeli bahan pangan. Dalam hitungan waktu 2 jam, bahan pangan yang dijual telah habis dibeli-pembeli. Ini upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana untuk meringankan beban masyarakat, terutama menjelang hari Idul Fitri. Nah ini disini dilakukan pasar tani murah, sehingga masyarakat di sekitar disini bisa menikmati 9 bahan pokok, terutama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Dan ini kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini, pada dasarnya kita perlu jaga nih ke depan, supaya terutama mengantisipasi kenaikan harga atau inflasi yang terjadi. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan TPH Sumut, Lusiantini, menyampaikan kegiatan pasar murah sudah dikelar 4 kali di halaman pasar mitra tani sumut. Hal ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri. Oleh bahwa stok kita menjelang lebaran itu cukup, baik beras, minyak, gula, sayur-sayuran, bahkan beberapa sayuran itu mengalami penurunan harga, seperti cabai, tomat, bawang, itu harganya cukup stabil selama sebulan-dua bulan ini. Kita cukup bersyukur ya, di tengah hari besar ini harga pan kita cukup stabil. Pemerintah berharap melalui kegiatan pasar murah bisa menstimulasi daya beli masyarakat, menjaga ketahanan pangan, hingga mengendalikan inflasi. Warga pun diimbau untuk tidak melakukan panic buying, akan kebutuhan pokok menjelang lebaran karena stok pangan dipastikan aman. Tim Liputan MGN Sampai jumpa di video selanjutnya.